Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Suketira Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran di segala urusannya Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Malam Satu Suro Cerita ini ditulis oleh akun facebook bernama Sultan Diko Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami Tentunya tak usah berlama-lama lagi Langsung saja, kita masuk ke ceritanya Atas mimpi buruk yang dialaminya malam ini Sedikit banyak bayu mulai menyadari kalimat yang diucapkan nenek jungut sore tadi badannya Perempuan itu berkata bahwa cik buah anak ayahnya hanya hidup seorang diri Sedangkan Maria memilih pergi meninggalkannya Satu persatu kakak perempuan bayu meninggal dunia saat masuk usia ke Bali Dirasat bayu mengatakan Karena alasan itu pula sang ibu memilih pergi meninggalkan ayahnya seorang diri Bahkan ia rela merantau ke kota Palembang Dalam keadaan hamil tua Tapi lantas kenapa ibu mengizinkan aku pindah ke desa Dan menghuni rumah penuh misteri ini Bukankah hal itu malah berbahaya untuk keselamatan kami Bagaimana bila nanti Anakku sudah memasuki usia akil balik Pikir bayu Sayup-sayup bayu seolah mendengar suara seseorang memanggilnya Mas, mas bayu Panggil Farida Iya, iya sayang Jawab bayu terbata-bata Mas bayu kok ngelamun Tanya Farida Mimpi itu Mimpi itu seolah sangat nyata Ujar bayu Emangnya mas bayu mimpi apa Kok sampai gelisah begitu Ucap Farida Sulit untuk mas menceritakannya Mimpi itu terlalu rumit Dan berbelit-belit Ucap bayu Sepertinya bayu belum bisa melupakan mimpinya begitu saja Ibu Aku harus menghubunginya Dan bertanya tentang teka-teki ini Bayu segera mengambil ponselnya Dan menelpon Mariam Mas Itu yang terucap dari mulut bayu Kecemasan itu membuatnya tidak sadar Bahwa saat ini jarum jam menunjukkan Pukul 1 dini hari Itu hanya mimpi mas Jangan terlalu dipikirkan Hanya bunga tidur Sebaiknya kita segera tidur lagi ya Ujar Farida Bayu mengelam nafas panjang Mungkin ada benarnya Apa yang dikatakan oleh Farida Ia terlalu berlebihan Menyikapi mimpi Sehingga membuat jiwanya tak tenang Kedua suami istri itu Akhirnya memputuskan untuk melanjutkan Waktu istirahat yang sempat tertunda Keesokan harinya Karena penasaran Bayu menelpon Mariam ibunya Namun sepertinya penjelasan Dari sang ibu Tidak membuatnya puas Akhirnya pada waktu siang Menjelang sore Ia memutuskan pergi Ke rumah nenek Jumut Dengan mengendarai motor Milik Mang Sukir Untuk mencari tahu Siapa sebenarnya perempuan itu Sehingga bisa masuk ke dalam mimpinya Entah kenapa Saat diperjalanan Bayu merasa Seolah-olah habis menempuh Perjalanan jauh Tubuh yang kelalahan Sehingga ia memutuskan Untuk istirahat jenah Kenapa aku lelah sekali Dan lagi pula Perasaan rumah nenek itu Tidak sejauh ini Apa mungkin Apa mungkin aku tersesat Pikir Bayu Rupanya Bayu merasa Ada yang aneh Dari perjalanannya kali ini Entah mengapa Hari sudah semakin sore Ia masih juga Tak kunjung tiba Di rumah nenek tersebut Jalan nampak Sangat sepi Bahkan tak satupun Makhluk hidup Dijumpainya Sebuah batang pohon besar Dan rindang Menjadi peraduan Untuk beristirahat Sejenak Beberapa waktu berlalu Beberapa waktu berlalu Saat dalam kebingungan Memikirkan keganjilan itu Tiba-tiba Bayu Seolah mendengar Derap langkah kaki Menghibas daunan kering Yang berasal dari Arah belakangnya Bayu menolek Arah sumber suara Untuk mencari tahu Ada apa di belakangnya Ternyata tidak ada Siapapun Namun saat pandangannya Kembali ke depan Indra penglihatannya Melihat seorang nenek-nenek Sedang menyeberangi jalan Sepertinya perempuan tua itu Sangat lahan Karena memikul Kayu bakar di pundaknya Karena kasihan Bayu memanggil nenek itu Berniat untuk menolongnya Dan sekaligus bertanya Barangkali nenek ini Mengetahui Keberadaan rumah Nenek Jumut Ia pun mengampirinya Biar aku bantu nek Ujar Bayu Saat telah berada Di dekat nenek itu Tanpa bicara Sang nenek pun Menuruni kayu Yang ia bawa Dan Bayu bergegas Mengambil kayu bakar ini Dan meletakkannya Di bagian depan motor Kalau boleh tahu Rumah nenek dimana Tanya Bayu Nenek itu Diam saja Saat Bayu bertanya Tentang kediamannya Tetapi tangan nenek Tersebut menunjukkan Arah ujung jalan Bayu selalu mencari Celah agar dapat Melihat wajah nenek itu Tapi usahanya Selalu saja gagal Karena selendang permuan itu Menutupi semua bagian Wajahnya Bayu terus saja Berjalan lurus Seperti apa Yang ditunjukkan Oleh nenek itu Setelah menempuh Berjalanan cukup jauh Bayu bingung Mengapa lama sekali Sambanya Padahal waktu kemarin Pas main Ke rumah saudara Sepupunya Di desa tetangga Jalan ini Tidak terlalu sepi Dan rumah-rumah warga Pun tidak terlalu Jauh jaraknya Apakah masih jauh nek Tanya Bayu lagi Nenek itu Masih tetap Tidak menjawab Seperti halnya Tadi Ia hanya menuju Ke arah ujung jalan saja Benar Tidak lama mereka Sampai di sebuah desa Namun yang anehnya Hanya ada beberapa Rumah kecil saja Mungkin isinya Hanya 4 atau 5 Kepala keluarga saja Senja pun Mulai berganti Menjelang maghrib Mereka masih belum Juga sampai Bayu pun bertanya Kembali pada Sang nenek Nek Sudah sampai belum Rumah nenek Jauh sekali ya Lalu nenek itu Menjawab Sudah dekat Maju saja Sedikit lagi Disana Lur rumah nenek Bayu kaget Tiba-tiba Si nenek Mengeluarkan Suara tertawa Cuki ikan Seperti kunilana Sangat menyeramkan Karena takut Bayu terus saja Fokus menyetir Dengan tatapan Kedepan Tanpa menoleh Ke arah si nenek Yang berada Di belakangnya Kita udah sampai Ujar Sang nenek Yang mana Rumahnya Nek Ucapan Bayu terhenti Tak kalah Melihat ke arah Sang nenek Dan ternyata Perumahan itu Sudah tidak ada Lagi Seketika itu Pula pandangannya Berubah Tempat yang tadinya Terlihat ada Beberapa rumah Warga Ternyata adalah Lokasi kuburan Yang sangat Gelap sekali Sejurus kemudian Nembusan Semilirnya Angin Diringi aroma Bunga melati Yang sangat kuat Perempuan Yang bayu Tolong Yang tadinya Sesosok Nenek tua Ini berubah Menjadi Cantik Gelita Namun Yang sangat Mengerikan Mulutnya Berlumuran Darah Seperti Habis Meminum Cairan Berwarna Merah Bayu Segera Tancap gas Dan Melajukan Motornya Dengan Gencang Sepertinya Ia mengurungkan Niatnya Untuk mencari Keberadaan Nenek Jumut Bayu Segera Saja Pergi Ke rumah Mangsukir Untuk Mengembalikan Motornya Sampai Di rumah Mangsukir Ternyata Beliau Yang sedang Tidak Ditempat Bersama Dengan Itu Juga Seorang Perempuan Yang diperkirakannya Sebaya Dengan Mariam Ibunya Yang Kebetulan Adalah Tetangga Mangsukir Memanggil Bayu Kamu Bayu Kan Tanya Ibu Itu Bayu Kaget Karena Ibu Ini Mengetahui Namanya Gak Usah Bingung Ibu Anjangin Menyampaikan Pesan Mangsukir Ujar Ibu Itu Lagi Ibu Tersebut Menceritakan Bahwa Mangsukir Sedang Pergi Kelubuk Linggang Untuk Waktu Yang Lumayan Lama Ia Berpesan Selama Kebergiannya Motor Biarlah Dulu Bersama Bayu Oh Baik Labu Kalau Demikian Pesan Beliau Aku Akan Menjaga Motor Ini Ujar Bayu Kalau Boleh Tahu Nak Bayu Dari Mana Saya Gak Pulang Kemalaman Tanya Ibu Itu Pada Bayu Perempuan Bernama Wati Ini Terkejut Bukan Main Mendengar Penjelasan Bayu Tentang Apa Yang Baru Saja Dialaminya Apakah Kamu Tidak Tahu Bahwa Itu Adalah Tempat Terlarang Untuk Memasuki Wilayah Itu Tidak Diperbolehkan Memakai Kendaraan Jika Kamu Kesalah Membawa Kendaraan Bahkah Kendaraan Pasti Ditempangi Dengan Makhluk Gaib Yang Ada Di Kuburan Sana Ujar Wati Aku Tidak Tahu Kalau Ada Larangan Seperti Itu Sore Menjelam Akri Pada Seorang Nenek Yang Sedang Menyeberangi Jalan Aku Kasian Dengannya Lalu Aku Bantu Dan Mengantar Sampai Rumahnya Wati Yang Mendengar Jawaban Bayu Terlihat Bingung Dan Kaget Bagaimana Bisa Seorang Wanita Berani Sekali Menumpangi Orang Yang Tidak Dikenal Wati Juga Mengatakan Bahwa Di Daerah Itu Tidak Boleh Sembarangan Berbicara Dengan Orang Asing Atau Apapun Tiba 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 Saja Wati Menangis Sambil Memeluk Bayu Ada Apa Bu Kenapa Ibu Menangis Tanya Bayu Aku Baru Saja Teringat Dengan Anakku Ia Meninggal Karena Mendapat Alaman Yang Sama Sepertimu Saat Malam Hari Ia Mengendarai Motor Dan Bertemu Dengan Nenek Nenek Ia Memberikan Tumpangan Padanya Sampai Tiba Saatnya Di Kuburan Terlarang Itu Tiba Tiba Saja Motor Masuk Ke Liang Kubur Dan Ia Dikubur Hidup Hidup Oleh Makhluk Kaib Disana Suamiku Dan Aku Langsung Saja Mendatangi Kuburan Terlarang Itu Lalu Makhluk Kaib Itu Mendatangi Kami Dan Bilang Jika Kamu Ingin Anakmu Kembali Maka Bayar Dengan Jawamu Sendiri Dan Keluarga Dan Bayu Yang Sedih Bingung Dan Takut Mendengar Penjelasan Ibu Itu Langsung Memotong Pembicaraannya Lalu Duduk Terdiam Mematung Tanpa Suara Dan Segera Berpamitan Untuk Pulang Di Perjalanan Bayu Masih Memikirkan Apa Yang Diceritakan Oleh Wati Tadi Sebenarnya Ia Penasaran Dengan Kelanjutannya Tapi Ia Tak Kuasa Mendengar Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya Saat Di Perjalanan Tiba-tiba Farida Menelepon Dan Bertanya Apakah Ia Baik Baik Saja Bayu Bingung Dan Merasa Aneh Kenapa Tiba-tiba Istrinya Bertanya Seperti Itu Jurus Kemudian Terdengar Farida Menangis Sangat Kencah Bersama Dengan Itu Juga Terdengar Suara Yang Sangat Mirip Dengan Nenek Di Kuburan Tadi Langsung Saja Bayu Berteriak Mau Apa Nenek Di Rumah Kami Jangan Sakiti Farida Lalu Nenek Itu Menjawab Jangan Pulang Rumah Kalau Tidak Ia Akan Mengakhiri Nyau Farida Ancam An Telepon Pun Langsung Terputus Bayu Langsung Mempercepat Laju Kendaraan Semua Yang Menghalangi Langsung Diantamnya Sampai Sampai Hampir Saja Menabrak Anak Kecil Saat Sudah Sampai Di Rumah Bayu Langsung Berlari Masuk Dan Mendobrak Pintu Dengan Kencang Sampai Seluruh Tubuhnya Sakit Semua Akhirnya Yang Berhasil Membukanya Secara Paksa Bayu Mengendap Mencari Keberadaan Farida Yang Kemudian Menuju Lantai Atas Saat Satu Persatu Kakinya Menaiki Tangga Ia Merasa Seperti Ada Air Yang Menetes Mengenai Keningnya Dan Ternyata Ada Sepasang Kaki Yang Bergelantungan Sebuah Mayat Mati Secara Digantung Dengan Pergelangan Tangan Mengucur Darah Seperti Terkena Silat Saat Bayu Ingin Mempastikan Siapa Sosok Mayat Tergantung Ini Tiba Tiba Saja Ada Orang Yang Mencekik Nya Dari Belakang Ia Tidak Bisa Melihat Wajah Karena Kewalahan Bayu Berpura-pura Seperti Orang Mati Dan Orang Itu Melepas Sekik Nya Lalu Orang Itu Berjalan Ke Bawah Mayat Itu Ia Mengambil Botol Yang Menjadi Wadah Untuk Menampung Darah Yang Menetes Di Maya Kemudian Meminumnya Perlahan Bayu Membukakan Mata Jantungnya Bertegup Lebih Kencang Dari Biasanya Teru Napas Memburu Tidak Kelu Tak Mampu Berucap Kata Mata Melotot Hingga Membulat Tadkala Melihat Ternyata Mayat Itu Adalah Ternyata Mayat Itu Adalah Mang Sukir Bayu Heran Melihat Temannya Tewas Mengenaskan Dengan Cara Tergantung Di Rumahnya Apa Yang Telah Terjadi Siapa Yang Telah Menghabisi Mang Sukir Bayu Membatin Jurus Kemudian Ia Teringat Dengan Nasib Istrinya Dimana Farida Kumam Bayu Ia Segera Mencari Keberadaan Istrinya Di Sebuah Sudut Rumah Bayu Terkejut Bukan Main Tak Kala Melihat Seorang Perempuan Parubaya Tengah Berdiri Di Atas Tangga Dengan Membawa Sebilah Pelati Yang Berlumuran Darah Di Tangannya Bayu Terdiam Untuk Beberapa Saat Dia Mencoba Mengingat Ingat Siapa Perempuan Bayu Itu Wajahnya Begitu Familiar Firasatnya Mengatakan Bahwa Mereka Pernah Bertemu Sebelumnya Akhirnya Kamu Datang Juga Bayu Hardik Perempuan Baru Itu Suara Itu Masih Begitu Melekat Dalam Pikiran Bayu Jurus Kemudian Ia Baru Menyadari Bahwa Perempuan Itu Adalah Nenek Jumut Orang Bilang Dia Wanita Didak Waras Ianya Terlihat Bila Malam Satu Suruh Saja Apa Yang Kau Inginkan Dimana Istriku Tanya Bayu Dengan Nada Tinggi Tidak Lama Muncullah Dua Orang Laki Laki Bertubu Tinggi Besar Membawa Farida Istrimu Akan Aman Bersama Kami Asalkan Kamu Menyangkupi Perseratannya Aku Minta Perempuan Paru Bayak Itu Kemudian Menempelkan Belatinya Di Pipi Farida Untuk Mengancam Bayu Oke Jangan Sakit Farida Katakan Apa Yang Kau Inginkan Aku Akan Menyangkupinya Yang Penting Jangan Sakit Istriku Tukas Bayu Peseratannya Mudah Serahkan Bayimu Jika Ia Sudah Lahir Nanti Karena Akan Aku Jadikan Tumbal Tidak Kamu Gila Bagaimana Mungkin Aku Akan Mengorbankan Anakku Untuk Perempuan Iblis Sepertimu Hardik Bayu Geram Ia Kemudian Menaiki Tangga Mengampiri Perempuan Tua Itu Baik Jika Itu Yang Kau Inginkan Sepertinya Perempuan Itu Tidak Main Main Ia Mengayunkan Belatihnya Seakan Hendak Menikam Perut Faridah Namun Sebelum Semua Itu Benar-benar Terjadi Tiba-tiba Terdengar Suara Riuh Dari Luar Rumah Mendengar Bayaknya Warga Yang Datang Perempuan Setengah Bayak Itu Segera Pergi Ia Membawa Serta Faridah Bersamanya Beruntung Bayu Bergerak Cepat Ia Berlari Dan Melompat Setinggi Dua Meter Mendaratkan Tendangan Ledek Di Arah Dua Pria Itu Hantamannya Berhasil Membuat Mereka Tersungkur Buru-buru Dilepaskannya Faridah Kemudian Ia Berlari Menyelamatkan Diri Mas Bayu Faridah Berlari Mengampiri Bayu Ia Memeluk Suaminya Itu Dengan Erat Bayu Bagaimana Keadaan Kalian Tanya Seorang Perempuan Yang Datang Bersama Warga Ibu Bayu Seolah Tak Percaya Ternyata Orang Yang Datang Menyelamatkan Mereka Adalah Mariam Ibunya Ia Datang Bersama Beberapa Warga Dan Seorang Lelaki Setengah Bayang Yang Berpakaian Serba Putih Sepertinya Pria Itu Seorang Ahli Ibadah Syukurlah Kalau Kalian Tidak Apa-apa Ujar Maria Warga Yang Hadir Malam Itu Segera Melapaskan Masukir Yang Meninggal Dengan Cara Digantung Darah Di Bagian Perutnya Masih Bercucuran Higa Menetes Kelantai Menyisakan Bercak Berwarna Merah Faridah Bagaimana Mangsukir Bisa Berada Di Rumah Kita Tanya Bayu Ternyata Sebelum Bayu Pulang Ke Rumah Mangsukir Tidak Jadi Pergi Kelubuk Linggal Karena Ketinggalan Bus Datang Ke Rumahnya Untuk Mengambil Kembali Sepeda Motor Yang Ia Titipkan Namun Saat Sampai Dan Ingin Mengetuk Pintu Ia Mendengar Suara Teriakan Faridah Di Dalam Rumah Tanpa Berkir Panjar Lagi Mangsukir Segera Masuk Karena Semua Pintu Terkunci Dari Dalam Akhirnya Ia Mendobrak Jendela Dan Berhasil Masuk Saat Sampai Di Dalam Mangsukir Melihat Faridah Yang Ketakutan Sedang Bersembunyi Di Balik Lemari Faridah Apa yang Tanya Mangsukir Sukir Kau telah Lancang Menceritakan Semua Tentangku Kepada Bayu Kebetulan Kamu Berada Disini Aku Tidak Harus Repot Repot Mencarimu Terdengar Suara Seorang Perempuan Dari Lantai Atas Sukir Bergeming Tak kalah Mengetahui Bahwa Pemilik Suara Itu Adalah Nenek Jumur Perempuan Sengabaya Yang Diduga Adalah Orang Gila Ini Berada Di Rumah Bayu Yang Sedang Memburu Faridah Ia Mencoba Memberi Perlawanan Namun Ternyata Perempuan Tua Itu Tidak Sendirian Dua Orang Laki-laki Bertubu Tinggi Langsung Mengajarnya Dengan Brutal Hingga Akhirnya Ia Tewas Karena Ditikam Dengan Pisau Kemudian Sukir Diseret Dan Digantung Perempuan Tua Itu Mengambil Darahnya Untuk Diminum Seketika Itu Pula Wajahnya Kembali Menjadi Mudah Dan Cantik Namun Bukanlah Darah Sukir Yang Menjadi Tujuannya Ia Menginginkan Buah Atif Faridah Yang Masih Di Dalam Kandungan Agar Bisa Menyempurnakan Ilmunya Jadi Perempuan Itu Meminum Darah Mang Sukir Tanya Bayu Pada Faridah Iya Dia Menjadi Lebih Mudah Dan Cantik Setelah Meminumnya Pungkas Faridah Astagfirullah Siapa Sebenarnya Perempuan Itu Kenapa Dia Minum Darah Tutur Bayu Perempuan Tua Itu Menganut Ilmu Hitam Sudah Banyak Yang Menjadi Korbannya Salah Satunya Adalah Ayahmu Ungkap Maria Bayu Terkejut Mendengar Penuturan Ibunya Jika Memang Demikian Berarti Sedikit Banyak Yang Mengetahui Tentang Nenek Jumut Ini Apa Maksud Ibu Berkata Begitu Tanya Bayu Penasaran Maria Menggelar Napa Semaja Kemudian Berkata Ceritanya Hasil Pesukian Setiap Malam Satu Suruh Perempuan Itu Menginginkan Tubal Hingga Akhirnya Kedua Kakak Perempuan Yang Menjadi Korbannya Mereka Mati Dengan Cara Yang Tidak Wajar Setelah Memasuki Usia Kelbalik Keduanya Mengembuskan Apas Terakhir Saat Sedang Tidur Semua Bagian Tubuhnya Membiru Setelah Kematian Kedua Kakakmu Ibu Memilih Pulang Ke Palembang Bersamamu Yang Masih Di Dalam Kandungan Setelah Ibu Pergi Apa Yang Terjadi Pada Ayah Tanya Bayu Setelah Kalian Pulang Ke Palembang Cibu Wana Lama Tidak Terlihat Hingga Suatu Hari Sukir Yang Sedang Mengojek Dan Melintas Di Depan Rumah Ini Mencium Bau Busuk Yang Menyengat Ia Sangat Yakin Jika Bau Tidak Sedap Itu Berasal Dari Dalam Rumah Kami Akhirnya Sepakat Untuk Mengecek Dan Mencari Sumbernya Dan Ternyata Cibu Wana Mengalami Nasib Yang Serupa Dengan Kedua Saudaramu Ia Ditemukan Meninggal Dalam Keadaan Membusuk Jelas Haji Abdullah Sekarang Sudah Waktunya Untuk Menghentikan Semua Ini Tambahnya Lagi Apa Maksud Waji Dengan Mengatakan Serah Sudah Waktunya Untuk Menghentikan Semua Ini Tanya Bayu Dua Hari Lagi Malam Satu Suruh Perempuan Iblis Itu Pasti Akan Datang Untuk Mencari Tumbal Berikutnya Target Adalah Keturunan Cik Buana Karena Janji Yang Sudah Terikat Jelas Haji Abdullah Apa Harus Aku Lakukan Waji Tanya Bayu Pada Haji Abdullah Saya Akan Mengatakannya Jika Waktunya Telah Tiba Sampai Disini Pembicaraan Mereka Terhenti Sesuai Waktu Yang Telah Dinanti Nanti Dua Hari Kemudian Tepat Pada Malam Satu Suruh Hampir Setiap Lorong Dan Persimbangan Jalan Terdapat Janur Kegiatan Ini Diyakini Bisa Menghilangkan Kesialan Seperti Gagal Panek Atau Semacam Lainnya Sementara Itu Di Kediaman Bayu Haji Abdullah Dan Beberapa Santrinya Tengah Mengadakan Acara Yasinan Bersama Pada Malam Ini Juga Dukun Beranak Memrediksi Bahwa Farida Akan Melahirkan Itu Berarti Bukan Tidak Mungkin Anak Yang Dilahirkannya Menjadi Incaran Nenek Jumur Bayu Sebaiknya Kamu Ambil Air Wudu Dan Lakukan Solat Malam Untuk Menghindari Kecemasan Di hati Bayu Haji Abdullah Menyarankannya Untuk Melakukan Solat Malam Sekaligus Mensucikan Diri Dari Hadas Besar Mampun Kecil Sesuai Perintah Jabdullah Bayu Segera Mengambil Wudu Dan Melaksanakan Solat Di Sepertiga Malam Setelah Semuanya Selesai Benar Saja Anda Tanda Bahwa Farida Akan Segera Melahirkan Mulai Terlihat Yang Meringis Ringis Karena Menahan Rasa Sakit Di Bagian Berutnya Bik Mina Sang Dukun Beranak Bersama Mariam Tengah Sibuk Mengurus Persalinan Anak Kedua Bayu Marida Sejurus Kemudian Suara Tangisan Bayi Seolah Memecahkan Kehenian Malam Tepat Pukul 12 Di Malam Satu Suro Seorang Bayi Mungil Berjeri Skelamin Perempuan Terlahir Kebumi Biminah Saya Kebelakang Dulu Untuk Mencuci Tangan Dan Membersihkan Ari-ari Sebelum Nanti Dikuburkan Ujar Mariam Sebagai Ibu Mertua Ia Juga Membantu Persalinan Anak Kedua Menantunya Itu Ia Mariam Jawab Mina Singkat Ia Kemudian Mengedong Bayu Mungil Itu Untuk Segera Dibersihkan Bagaimana Bu Tanya Bayu Yang Baru Saja Selesai Melaksanakan Solat Malam Satkala Berpapasan Dengan Mariam Ibunya Bayunya Lahir Dengan Selamat Anaknya Perempuan Jawab Mariam Diiringi Senyum Penuh Kebahagiaan Bayu Mengelai Rapas Legah Mendengar Suara Tangisan Itu Ia Tidak Entinya Mengucapkan Kalimat Syukur Atas Anugerah Yang Tuhan Berikan Padanya Namun Tiba-tiba Saja Terdengar Faridah Berteriak Isteris Bayu Segera Bergegas Menuju Kamar Untuk Memastikan Apa Yang Sedang Terjadi Faridah Ada Apa Tanya Bayu 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 Kita Mas Bayu Cowab Faridah Sembari Menuju Ke arah Jendela Terlihat Daun Jendela Yang Bergerak Buka Tutup Sepertinya Seseorang Yang Mengambil Bayu Itu Kabur Lewat Jendela Sementara Di Sekitarnya Terdapat Bimina Yang Tampak Kaku Dengan Mata Yang Melotot Disertai Lidah Kelu Tak Mamu Berucap Kata Bayu Mengabaikan Semua Kejadian Di Kamar Persalinan Itu Dia Kemudian Bergegas Keluar Mencari Keberadaan Ora Yang Telah Mengambil Anaknya Hei Perempuan Iblis Kembalikan Anakku Teriak Bayu Pada Perempuan Tua Yang Telah Mencuri Bayinya Nenek Jungut Hanya Menyeringan Dia Kemudian Masuk Kedalam Hutan Menelusuri Jalan Setapat Dengan Langkah Cepat Penuh Amarah Bayu Menyusul Perempuan Parubaya Itu Tidak Diraukanya Panggilan Haji Abdullah Jalan Setapat Di Tengah Hutan Belantara Sama Persis Dengan Mimpi Yang Bayu Alami Beberapa Waktu Lalu Di Kiri Dan Kanan Jalan Ini Terdapat Pohon Pohon Pinus Yang Menjulang Tinggi Diperkirakan Umurnya Sudah Terpuluhan Tahun Jalanan Ini Cukup Gelap Hingga Tanpa Diketahui Tiba-tiba Bayu Seolah Merasakan Ada Sesuatu Yang Mendekatinya Dan Benar Saja Dua Orang Anak Buah Nenek Jungut Bertubu Tinggi Besar Menghentikan Langkah Kakinya Sebaiknya Kalian Menyingkir Hardik Bayu Berapi-api Seketika Ekspresinya Berubah Begitu Mengerikan Aura Pembunuhan Sangat Terlihat Dari Rona Wajahnya Anak Buah Nenek Jungut Yang Bernama Johan Dan Budi Itu Bergemi Mereka Belum Pernah Melihat Amaras Begitu Menakutkan Nampaknya Kali Ini Bayu Benar-benar Murka Menghadapi Dua Orang Sekaligus Tanpa Sejata Apapun Sepertinya Bukan Masalah Bukan Bukan Kami Tapi Kamulah Yang Harus Kami Singkirkan Balas Johan Dengan Nada Membentak Bayu Melangkah Cepat Menurut Johan Hanya Dalam Satu Kali Pukulan Saja Bayu Telah Mampu Membuatnya Terkapar Tak Berdaya Di Tanah Melihat Hanya Dengan Satu Pukulan Saja Bayu Telah Mampu Mengalahkan Johan Budi Menelan Luda Ia Bergedik Tak Kala Menyaksikan Kejadian Itu Luar Biasa Bagaimana Mungkin Ia Bisa Sebat Itu Gumam Budi Perbuatan Bayu Berhasil Membuatnya Ketakutan Ia Bergemi Dan Kemudian Berlari Pontang Panti Johan Telah Berhasil Ditaklukan Sementara Budi Telah Pergi Bayu Melanjutkan Perjalanannya Mengejar Nenek Jumut Namun Ternyata Haji Abdullah Dan Beberapa Warga Lainnya Ikut Menyusul Malam Itu Semua Yang Dilihat Bayu Di Dalam Mimpi Beberapa Waktu Lalu Terjadi Secara Nyata Jalanan Setapak Yang Sepi Diapit Oleh Ponjati Sama Persis Dengan Mimpinya Jika Benar Berarti Di Depan Sana Akan Ada Sebuah Telaga Yang Di Tengah Nya Tumbuhi Bunga Teratai Cahaya Rembulan Di Malam Satu Surung Yang Memberinya Cahaya Samar Samar Ditambah Lagi Suara Anjing Melolong Menambah Kesan Menyeramkan Benar Saja Tidak Lama Bayu Tiba Di Sebuah Telaga Di Tengah Tengah Terdapat Benda Bulat Mengapu Di Sekitarnya Terdapat Bunga Terata Yang Bermekara Cahaya Bulan Pernama Menjadi Satu Satunya Penerang Di Malam Itu Sama Persis Dengan Mimpinya Sejurus Kemudian Bayu Terkejut Bukan Mai Hatinya Hancur Seperti Tercapit Capit Tala Mengetahui Bahwa Anaknya Yang Baru Lahir Itu Berada Di Atas Benda Mengapung Tersebut Ironisnya Tanpa Selai Benampun Yang Membalut Di Tubuhnya Buru Dan Baru Masuk Kedalamnya Langkah Demi Langkah Ia Berjalan Di Dalam Air Berusaha Mengapai Benda Bulat Tersebut Untuk Mengambil Kembali Anaknya Struktur Tanah Di Dalam Air Cukup Lembek Hingga Beberapa Kali Bayu Terjebak Akibat Terisah Pelumpur Hal Itu Cukup Menguras Tenaga Rasa Lelah Mulai Mengampiri Namun Semua Itu Mampu Dilewatinya Karena Tidak Ada Yang Lebih Penting Saat Ini Selain Menyelamatkan Sang Buah Hati Bayu Semakin Ketengah Dan Hampir Menggapai Benda Bulat Tersebut Suara Tengisan Bayu Yang Belum Sempat Diberi Nama Itu Seolah Memenuhi Hutan Belantara Semakin Dekat Bayu Menggapai Sang Anak Semakin Tinggi Pula Depit Airnya Separuh Tubuh Yang Terdalam Air Membuat Bayu Menggigil Kedinginan Jari-jari Tangan Mulai Terlihat Putih Dan Pucat Membuatnya Seakan Mati Rasa Namun Tiba-tiba Saja Bayu Seolah Merasakan Ada Sesuatu Yang Memegang Dan Menarik Kakinya Ia Mencoba Menapisnya Dengan Cara Menerjaan Leja Cara Itu Mampu Memberi Perlawanan Yang Membuatnya Terbebas Dari Cenggraman Tangan Misterius Itu Bayu Kemudian Melanjutkan Kembali Misi Penyelamatan Sang Buah Hati Namun Saat Tangan Mendak Menggapai Anaknya Sosok Tangan Itu Kembali Datang Dan Memegang Kakinya Tidak Hanya Satu Ini Kedua Kakinya Berhasil Ditangkap Tangan Misterius Yang Entah Dari Mana Datangnya Tangan Tangan Itu Semakin Banyak Tidak Hanya Memegang Kaki Dia Juga Mulai Naik Keatas Memegangi Pinggang Dan Bau Kini Separuh Tubuh Bayu Telah Tertanam Di Dalam Lumpur Di Dasar Telaga Hanya Kekuatan Tangan Saja Yang Bisa Mengeluarkannya Dari Dasar Telaga Tangan Misterius Itu Semakin Menarik Tubuhnya Kedalam Lumpur Membuat Air Mulai Naik Ke Atas Leher Dan Melewati Kepala Hal Itu Membuat Bayu Susah Bernafas Dan Tangannya Saja Yang Bisa Memberi Syarat Dan Melambai Lambai Di Permukaan Air Berharap Dengan Cara Seperti Itu Ada Yang Melihat Dan Menolongnya Saat Ajal Terasa Sudah Di Depan Mata Dan Napas Hanya Menyisahkan Sedikit Di Tenggorokan Amar Samar Bayu Seolah Melihat Bayangan Pita Menjulang Tinggi Di Atas Pemukaan Sosok Itu Mengelurkan Tangan Dan Menariknya Keluar Dari Hisapan Lumpur Tubuh Yang Terkulai Dengan Detak Jantung Lemah Bayu Tergeletak Di Atas Perahu Beruntung Haji Abdullah Datang Tepat Waktu Dan Menyelamatkannya Kalau Tidak Mungkin Bayu Telah Pergi Ke Alam Bakah Kedua Telapak Tangan Haji Abdullah Diletakkannya Di Sedikit Air Dalam Mulung Ia pun Sadar Dan Terselamatkan Dari Kejadian Yang Hampir Saja Merenggut Nyawanya Itu Alhamdulillah Kamu Bisa Diselamatkan Tutur Raji Abdullah Ia Menasa Legah Karena Bisa Menolong Bayu Tepat Waktu Bayu Mencoba Memulihkan Stamina Kemudian Setelah Dirasa Cukup Ia pun Beranjak Dan Ingin Segera Menyelamatkan Buah Hatinya Itu Tunggu Bayu Cegah Haji Abdullah Kenapa Waji Aku harus Segera Menyelamatkan Anakku Ungkap Bayu Tidak Bayu Kamu Hanya Dikuasai Oleh Nafsu Lihatlah Dengan Jelas Tidak Ada Apapun Di Tengah Telaga Itu Ujar Haji Abdullah Sembaring Menunjuk Kebenda Mengapung Di Tengah Telaga Itu Bayu Tertegun Dia Tidak Percaya Dengan Apa Yang Dilihat Saat Ini Bagaimana Bisa Di Tengah Tengah Telaga Di Atas Benda Bulat Mengapung Itu Hanya Ada Seekor Gagak Hitam Dan Tidak Ada Bayu Wah Waji Bagaimana Bagaimana Bisa Ini Terjadi Jelas Jelas Tadi Anahku Di Atas Benda Mengapung Itu Pungkas Bayu Nafsu Kamu Hanya Menggunakan Nafsu Tapi Tidak Dengan Pikiranmu Terang Haji Abdullah Bayu Nampak Bingung Yang Tidak Mengerti Apa Maksud Dari Ucapan Haji Abdullah Tanya Bayu Dengan Ekspresi Keheranan Nafsu Ingin Segera Menyelamatkan Anakku Membuat Kamu Tidak Bisa Berpikir Dengan Baik Haji Abdullah Kemudian Mengampirinya Lalu Kembali Berbicara Sembari Tangan Kirinya Meletakkan Di Atas Bau Bayu Tenangkan Dirimu Berfokuslah Kamu Tentu Ingat Mariam Ibumu Pernah Berkata Bahwa Perempuan Itu Membutuhkan Keturunan Untuk Menjadi Tumpalnya Ketika Anakmu Masuki Usia Akil Balik Apa Yang Kamu Lihat Barusan Itu Karena Kamu Dalam Keadaan Bersih Sehabis Melaksanakan Sholat Malam Bayu Baru Memahami Keinginannya Untuk Segera Membebaskan Putrinya Membuatnya Tidak Bisa Mengendalikan Diri Sehingga Dengan Mudahnya Ia Terjikbak Dalam Permainan Perempuan Itu Tapi Wak Kalimat Bayu Terhenti Perempuan Itu Bukanlah Manusia Biasa Bayu Dia Adalah Iblis Penghuni Telagat Rata Ini Salah Salah Nyawamu Akan Menjadi Taruhannya Potong Haji Abdullah Penuh Penegasan Apa Yang Harus Aku Perbuat Wah Tanya Bayu Pulanglah Bantulah Dengan Doa Saya Akan Masuk Kedalam Telaga Ini Insya Allah Jika Tuhan Meridoi Wah Akan Membawa Putrimu Kembali Tandas Haji Abdullah Kemudian Haji Abdullah Masuk Kedalam Telaga Itu Anehnya Ya Seolah Berjalan Di Atas Air Dan Menuju Benda Bulat Mengapung Lalu Duduk Bersilah Di Atasnya Sesuai Perintah Haji Abdullah Bayu Segera Pulang Rumah Melihat Mariam Dan Beberapa Warga Lainnya Menantikan Kehadirannya Bagaimana Bayu Dimana Anakmu Tanya Mariam Pani Wajah Belum Nyusul Dan Menyuruh Bayu Pulang Bu Dia Juga Berjanji Akan Bawa Pulang Putri Kami Jelas Bayu Pada Mariam Saat Semuanya Sedang Dirudung Gelisah Tiba-tiba Terdengar Suara Dentuman Yang Sangat Keras Diiringi Sebuah Cahaya Merah Menyalah Mereka Meyakini Bahwa Itu Adalah Koparan Api Yang Berasal Dari Telaga Teratai Kepanikan Mulai Terlihat Kekhawatiran Akan Nasib Yang Dialami Haji Abdullah Membuat Suasana Menjadi Tegang Namun Jurus Kemudian Kekhawatiran Itu Sirna Tadkala Melihat Kehadiran Haji Abdullah Di Tengah Kegelapan Malam Sambil Mengedong Seorang Bayi Yang Ia Sembunyikan Di Balik Sorbannya Namun Tanpa Disadari Seorang Perempuan Tua Dengan Wajah Hancur Dan Terluka Parah Tengah Mengawasi Abdullah Hari ini Kau bisa Menyelamatkan Anak Itu Suatu Saat Nanti Aku Akan Datang Lagi Setelah Dia Masuki Usi Akil Balik Haji Abdullah Menggerakkan Bola Matanya Ke Arah Hutan Yang Gelap Sepertinya Ia Mendengar Suara Itu Dan Begitulah Akhir Dari Ceritanya Semoga Dari Cerita Ini Kita Bisa Ambil Hikmah Oh Iya Bagi Kalian Semuanya Mempunyai Cerita Horror Dan Misteri Bisa Langsung DM Akun Instagram Saya Yang Sudah Saya Sertakan Di Link Deskripsi Saya Emang Dayun Pamit Untur Diri Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh